Siapa yang mencoba meningkatkan takwanya kepada Allah menjadi semakin taat, jadi semakin taat, kata Allah apa? Aku akan berikan solusi dari setiap problem kehidupannya. Jadi, Allah ingin memberikan satu kesapaan, sekaligus khitab, mengajak kepada kita semua, menyadarkan kita semua, hamba-hamba Allah, dengan tiga golongan itu, Allah ingin naikkan statusnya. Ya, naikkan statusnya semua, baik tadi orang yang taat, kemudian ada orang yang ingkar, yang kafir, ada orang munafik. Ini, tiga golongan ini, Allah subhanahu wa ta'ala memanggil dengan satu huruf yang sama, yaitu ya, ya ayyuhannas. Hei semua manusia, tanpa kecuali yang tengah berinteraksi dalam kehidupan, yang kalian hidup bahkan bersuku-suku, berkomunitasnya beda-beda, itu yang ada di Quran surah 49, al-Hujrat, ayat ke-13, menggunakan kata ini juga. Kalimat ini, ya ayyuhannas, hai semua manusia, inna khalaqnakum min zakari wa unta, waja'alnakum syu'aba wa khabaila li ta'arafu. Ini, hai semua manusia. Aku ciptakan kalian, diantara manusia itu ada laki-laki, ada perempuan, kemudian kalian menyebar luas, berkomunitas, beda-beda tempatnya, ya. Beda RT, beda RW, beda kabupaten, bahkan sampai ke beda negara, beda benua, bahkan beda-beda suku. Ya, supaya kalian saling mengenal, berinteraksi dalam interaksi kalian itu, dan mendapati, ya, ini realitas yang terjadi, baik ada orang taat, orang ingkar, ataupun ada orang munafik, kata Allah, semua aku berikan kesempatan yang sama, untuk mendekat kepada Allah, sehingga meningkat statusnya menjadi semakin istimewa. Jadi yang taat, dengan diberikannya oleh Allah perintah ini, akan semakin bertambah ketaatannya, semakin dekat dengan Allah, dan nanti feedbacknya, itu akan dirasakan. Jadi begitu meningkat dengan Allah, kedekatannya, meningkat taqwanya, meningkat taqwanya, maka nanti ada hasil yang didapatkan. Ya, saya beri contoh cepat misalnya, ya. Ini kan orang taat di dalam Al-Baqarah ini, di ayat yang kedua disebut dengan golongan muttaqin, orang taqwa, ya. Dan ikal kita bule'a uraibafih hudallil muttaqin, ya kan? Nah, ketika orang ini, orang-orang taqwa ini, berusaha meningkatkan ketaatannya kepada Allah, ya, tingkatkan lagi, tingkatkan lagi, tingkatkan taqwanya lagi, maka apa yang didapatkan oleh orang-orang ini, selain meningkat berajatnya si Allah subhanahu wa ta'ala, maka nanti ada jaminan-jaminan yang diberikan. Di antaranya misal, di Qur'an surah ke-65, at-tolak, ya. Di akhir, ayat yang kedua. Di akhir, ayat kedua. Di awal, ayat yang ketiga. Allah menyampaikan, tegas kali-kalibatnya, Siapa yang mencoba meningkatkan taqwanya kepada Allah, menjadi semakin taat, jadi semakin taat. Kata Allah, apa? Aku akan berikan solusi dari setiap problem kehidupannya. Aku berikan jalan keluar dari setiap masalahnya. Aku kirimkan rizki dari sisi yang tidak dia duga. Jadi, orang-orang yang meningkat ketaatan, pertanyaannya, Kenapa sih harus saya meningkatkan taqwa kepada Allah? Kenapa harus saya meningkatkan ketaatan kepada Allah? Kata Allah, sederhana jawabannya. Selain aku angkat berajatmu, aku akan mudahkan rutusan hidupmu. Aku kirimkan rizki kepadamu, sehingga kau tidak merasa sibuk dengan mencari rizki. Tapi lebih menikmati kedekatanmu dengan menyembahku, dengan beribadah kepada aku, kata Allah. Ya, itu sangat luar biasa. Di ayatnya ini, Tingkatkan taqwamu kepada Allah, supaya kau bahagia. Kata Allah, aku jamin bahagia. Itu ada di Quran surah kedua nanti, di akhir. Ya, akhir ayat. Akhir ayat 189. Ini di Quran surah kedua. Kembali, di akhir ayat 282. Tingkatkan taqwamu kepada Allah, dan Allah akan mengajarkan, menambahkan kepadamu tambahan pengetahuan-pengetahuan. Jadi ternyata, dengan meningkatkan taqwa kepada Allah, menambah ketaatan kepada Allah, hidup kita akan lebih mudah, rizki akan lebih gampang. Dengan meningkatkan ketaatan kepada Allah, ternyata kecenderungan hidup kita akan lebih bahagia. Dengan meningkatkan taqwa ketaatan kepada Allah, ternyata bertambah kecerdasan kita. Bertambah Allah mengajarkan pengetahuan kepada kita. Feedbacknya ada. Pun demikian dengan orang-orang yang ingkar, orang-orang yang terputus hubungannya dengan Allah, orang-orang yang menutup dirinya, belum membuka hubungan dengan Allah. Menutup kafar. Dalam bahasa Inggris, diserap ke bahasa Inggris jadi kafar. Menutup. Sehingga harus dibuka. Ketika Anda mau membuka itu, untuk mendapatkan hidayah Allah. Jadi bukan tidak ada yang tidak dapat hidayah. Allah memberikan hidayah itu, cuma maukah Anda mengambilnya untuk melembutkan hati Anda, mengambil hidayah itu. Persis seperti sinyal handphone. Begitu sinyalnya kecil, Anda ke jalan. Kemana cari ruangan, cari tempat, supaya sinyalnya ada lagi. Hidayah itu ditembarkan. Cuma tinggal Anda membuka keadaan suasana hati Anda, sehingga sinyal hidayah itu kuat untuk didapatkan dalam jiwa Anda. Karena itu di Quran surah ke-29, di ayat yang terakhir, Allah menyampaikan, Orang-orang yang bersungguh-sungguh, yang berikhtiar, mencoba untuk mendapatkan hidayah kami, artinya kita mendapatkan. Berusaha kita dapatkan, karena Allah sudah sebarkan. Maka kami akan tunjukkan jalan-jalan termudah untuk meraihnya, untuk menuju kami, kata Allah. Jadi ini poinnya teman-teman sekalian. Orang-orang yang ingkar pun Allah ajak. Ayo, ada jalan untuk kembali kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Supaya kau mendapatkan hal yang sama seperti golongan yang pertama. Orang munafik juga demikian. Diajak kembali oleh Allah. Ayo, balik lagi. Supaya imanmu benar. Supaya hilang semua persoalan-persoalan hidupmu. Supaya hilang ancaman-ancaman akhirat, yang diancamkan kepadamu saat ini. Jadi, kurang rahman apalagi Allah kepada hambanya. Kurang sayang apalagi Allah kepada hambanya. Sepanjang nyawa masih berada dalam jasad kita, belum sampai dikerongkongan, semua punya kesempatan untuk menaikkan rajadnya. Karena itu saya sering katakan bahwa, kesolehan itu hak bagi setiap hamba. Menjadi soleh itu hak setiap hamba. Tinggal kewajiban hamba berikhtiar untuk mendapatkannya. Karena hak selalu bersanding dengan kewajiban. Jadi, mustahil seseorang mendapatkan haknya tanpa memenuhi kewajibannya. Bukankah Anda di pekerjaan tidak mungkin mendapat gaji hak Anda kalau Anda tidak bekerja? Pun demikian. Kesolehan tidak akan diraih. Walaupun itu hak kita, kalau kita tidak memenuhi kewajiban kita untuk berikhtiar mendapatinya. Itu. Ya.